Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 1 tema 7. Di subtema 3, tanaman di sekitarku. Di pembelajaran 2 kali ini kita akan belajar mengenai bagian-bagian tanaman. Ini ada di halaman 98 sampai dengan 102. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like dan share juga ke teman-teman dan ke sosial media. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Yuk kita lihat tujuan pembelajarannya dulu. Yang pertama, setelah mengamati, adik-adik dapat menunjukkan ungkapan pemberian pujian dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati, adik-adik dapat menulis ungkapan pujian dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan bermain peran, adik-adik dapat menyampaikan ungkapan pujian secara lisan sesuai teks dengan benar. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya, adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran bapak dan ibu guru serta orang tua di rumah. Ayo kita mulai ya, adik-adik. Ini ada di halaman 98 ya. Nah, di sini ada bermain peran karena ada dialog ya, adik-adik ya. Kita lihat dulu. Di sini ada gambar. Ini dayu, sedang menyiram tanaman. Bacalah dan lakukan percakapan bersama temanmu. Jadi nanti ada yang jadi dayu, ada yang jadi siti. Nah, ini kata-kata siti. Hai dayu, kamu sedang apa? Hai siti, aku sedang menyiram tanaman. Indah sekali tanaman ini, kamu rajin sekali dayu. Terima kasih siti, tanaman ini tumbuh indah karena aku sayang dan rajin merawatnya. Boleh aku membantumu dayu? Tentu saja boleh. Ayo siti, bantu aku merapikan tanaman ini. Siti, kamu memang anak yang baik dan suka menolong teman. Dayu, kamu anak yang rajin dan selalu membantu orang tua. Kalian memang anak-anak yang hebat. Ibu bangga dengan kalian berdua. Nah, jadi ada siti, dayu, dan ibu dayu atau ibunya dayu. Nah, perhatikan kembali teks percakapan tadi. Kita diminta untuk menemukan kalimat pujian, adik-adik, yang ada di teks tadi. Nah, yang pertama, apa ungkapan pujian yang diberikan siti kepada dayu? Kita lihat ya. Nah, yang mana yuk adik-adik? Sudah bisa ketemu belum? Yang ini ya. Ini adalah kalimat pujian yang diberikan oleh siti untuk dayu. Yaitu, indah sekali tanaman ini, kamu rajin sekali dayu. Ya. Lalu kemudian nomor dua. Apa ungkapan pujian yang diberikan ibu dayu kepada siti? Nah, kalau ada gambar ibu dayu di sini ya. Yang ini, siti, kamu memang anak yang baik dan suka menolong teman. Di sini ya. Kemudian nomor tiga. Apa ungkapan pujian yang diberikan ibu dayu kepada dayu? Yang ini ya, adik-adik. Dayu, kamu anak yang rajin dan selalu membantu orang tua. Kemudian terakhir di nomor empat. Apa yang sebaiknya kita katakan jika ada yang memuji kita? Pastinya kita mengucapkan terima kasih ya, adik-adik ya. Nah, seperti contoh di sini ada ungkapan terima kasih yang diucapkan oleh dayu. Atas ungkapan pujian dari siti. Ya, jadi mengucapkan terima kasih. Kita lanjut ya, adik-adik. Kita harus memelihara tanaman di sekitar kita. Kita harus mengenal tanaman agar dapat merawat dengan baik. Yuk, perhatikan kembali tanaman yang ada di sekitarmu. Tunjukkan bagian-bagian tanaman yang kamu ketahui. Nah, perhatikan gambar ini, adik-adik. Ya, pasangkan gambar dan tulisan dengan cara menarik garis. Jadi, dari kata-kata di sini, kosa kata di sini, kita harus menarik garis sesuai dengan yang ada di sini. Ya, Karina akan mulai dari biji. Nah, biji ini ada di sini, nih, adik-adik. Jadi, Karina tarik garisnya ke sini. Set! Kemudian, buah. Nah, buah itu sebenarnya ini kan biji ada di dalam buah, ya, adik-adik. Nah, ini juga termasuk buah. Tapi, Karina akan memberikan garisnya ke sini, ya. Supaya ini tidak tumpang tindih. Nah, garisnya nggak lurus-lurus, nggak apa-apa, ya. Yang penting sampai ke tujuannya. Nah, ini, ya. Lalu, akar. Akar yang mana, adik-adik? Akar itu di bawah, ya. Di bawah tanah, ini misalnya tanah. Dia ada di bawah tanah. Nah, ini akarnya. Semuanya sama. Adik-adik mau nunjuk yang mana aja, boleh. Sama aja. Kemudian, bunga. Pasti adik-adik udah tahu. Bunganya ada yang ini, ya. Kemudian, daun. Daunnya ada banyak. Terserah adik-adik mau nunjuk yang mana. Karina mau nunjuk yang ini, ya. Lalu, batang. Kalau batang, ini yang ini, adik-adik, ya. Yang di tengah-tengah atau yang membuat pohon ini berdiri. Itu namanya batang. Di sini, ya. Nah, ini dia. Nah, itu ya, adik-adik, ya. Silahkan adik-adik gambar. Lalu dibuatkan kalimatnya seperti ini. Dibuat kosa katanya seperti ini. Dan tarik garisnya. Amati lingkungan sekitar sekolahmu. Ambil lima contoh daun tanaman di sekitar sekolahmu. Tempelkan dan beri nama pada tempat yang tersedia. Ya, jadi adik-adik ambil daun-daun yang ada di sekitar adik-adik. Lima daun. Ya, kemudian nanti tempelkan dan sebutkan namanya apa tanaman tersebut. Ya, Karina contohkan ya. Di sini, yang pertama, Karina buatkan ada gambar daun pisang. Ya, namanya daun pisang. Kemudian gambar yang kedua. Adik-adik tahu nggak ini daun apa? Nah, ini daun mangga ya, adik-adik. Kemudian berikutnya ada daun singkong. Ya, kemudian yang keempat, Karina buat contoh gambar daun sirih. Ya, kemudian yang ini contoh gambar daun katuk. Silahkan adik-adik cari apa aja yang ada di sekitar adik-adik. Nggak harus yang sama seperti Karina. Nanti ditempel lalu diberi nama ya. Oke, adik-adik. Sekian untuk pembelajaran kali ini ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun dalam materi yang diberikan. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Sampai jumpa di video berikutnya, adik-adik. Dadah!